Masyarakat khususnya di NTB tidak membutuhkan pemimpin yang hanya bisa menata kata-kata Jangan sok merasa udah mau jadi capres Perhatikan gaya bersalaman dari Pak Anies Seperti dalam video yang barusan Sepertinya Pak Anies Gaya bersalamannya seperti orang yang mau perhatikan ya Kesan Kesan Elitis lah Kesan ya kalau boleh dikatakan mungkin Agak sombong ya Beda dengan Pak Jokowi yang Kalau bersalaman itu Belakangan ini Anies Baswedan gencar mengadakan safari politik di berbagai daerah Baik di Aceh, Rio, Makassar hingga Papua Dan yang terbaru Anies Baswedan dijadwalkan akan bersafari politik ke Nusa Tenggara Barat Pada 30 hingga 31 Januari 2023 Mendengar Anies Baswedan yang akan mengunjungi NTB Seorang pemuda asal NTB langsung buka suara Dimana pemuda tersebut menyampaikan agar ketika kunjungannya ke NTB Anies Baswedan jangan menabar janji-janji palsu pada masyarakat Nusa Tenggara Barat Untuk Pak Anies Baswedan yang akan bersafari politik tanggal 30 Januari di NTB Mungkin warga NTB tidak akan menolak anda seperti di NTB, Aceh, Papua, dan Tenggara Saya pemuda dari NTB berharap anda tidak memainkan politik Dan kita akan menyebar janji-janji palsu Tukup sudah Jakarta yang menjadi korban dari kata-kata anda Bagian masyarakat sudah cerdas dan stop di ketika masyarakat Tak hanya menyampaikan pesan pada Anies Pemuda tersebut juga memberi lampu merah pada Anies dan simpetisannya Dengan mengatakan bahwa masyarakat NTB tak membutuhkan pemimpin yang hanya bisa menata kata-kata Terkait dengan kedatangan anak anda di NTB tanggal 30-31 Apakah Pak Anies akan ngepreng warga NTB dengan gaya politik anda Yang identik dengan menata kata-kata dan janji-janji palsu Yang biasa anda tebar di DKI Saya rasa kalau tujuan anda seperti itu Yang hanya akan menguntungkan diri anda dan gerombolan-gerombolan anda Lebih baik sudahi ambisimu untuk jadi RIS1 di negara ini Masyarakat khususnya di NTB tidak membutuhkan pemimpin yang hanya bisa menata kata-kata Melainkah kerja-kerja-kerja untuk rakyat Kritikan pada Anies Baswedan yang akan berkunjung ke NTB bukan hanya datang dari seorang pemuda asal NTB Namun Fahri Hamzah yang adalah salah satu puter terbaik NTB juga menyampaikan pesan pada Anies Baswedan Agar jangan sok merasa diri sudah menjadi capres Saya memberikan kepada dia saran begitu Bisa gak dia gak tarik diri sedikit Gimana bang? Ya tarik diri sedikit lah Jadi jangan sok merasa udah mau jadi capres Ini ceritanya masih panjang Pencalonan itu baru bulan September yang akan datang Apa tanda-tanda jadi udah sok gitu bang? Itu dia kan Dia jangan ngumpul-ngumpulin masa dulu udah teriak-teriak begitu Coba tarik diri ke belakang sedikit Kembangkan diskurs Sebagai intelektual Ngerem diri sedikit lah Dia jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan gitu loh Ini kan apa namanya Ini kan cuma mendulang masa saja gitu Dia harusnya sebagai intelektual bilang Enough is enough Saya gak mau begini Saya mau tarik politik ini menjadi lebih rasional Ya kan lalu dia mengusulkan agar kita berhenti Dalam politik masa Kita mulai dengan politik gagasan dulu Karena harusnya penyelesaian masalah kita itu Tangga terakhirnya itu orang Tangga awalnya ini adalah tentang politik Tentang visi Tentang gagasan Yang kedua ini nanti tentang cara kita menyelesaikan masalah Barulah yang ketiga siapa yang akan menyelesaikan masalah gitu loh Tapi kalau dia terlalu menisbatkan diri Sebagai jago dari kelompok-kelompok masyarakat Menurut saya itulah yang menjebak kita kepada like and dislike Kita terpaksa milih orang Padahal kita belum pernah diskusi gagasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!